Setelah ditutup selama hampir tujuh bulan karena pandemi COVID-19, Kawasan Wisata Religi Makam Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Makam Datuk Kelampaian kembali dibuka untuk umum sejak Senin 16 November pagi dan langsung mendapat antusias warga. Tak hanya datang dari sekitar Kabupaten Banjar, para peziarah dari luar kota juga mulai memadati kawasan wisata yang ditutup sejak bulan April 2020 lalu ini. Di bukanya kembali kawasan, Wisata Religi Makam Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari diakui sejumlah pedagang di sekitar makam kembali membuat roda perekonomian warga bergerak. Alhamdulillah ada aja pegemetan. Rame pula orang lain. Alhamdulillah rame. Bukannya mulai kapan ini, Mam? Mulai hari Minggu. Hari Minggu? Iya. Sudah dua hari nih, akhirnya Senin. Jamaah tiap apa? Jamaah makin bertambah. Makin bertambah? Iya. Sampai malam lah, Bang? Kalau ulun berjualan sampai jam 5 anja. Oh, ini. Jadi kalau jamaah puluh 24 jam. Kawasan Wisata Religi Makam Datuk Kelampaian, termasuk destinasi wisata religi terbesar di Kabupaten Banjar, selain kawasan Wisata Religi Makam Sheikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani di Jalan Sekumpul Martapura, yang masih belum dibuka untuk umum. Sementara para pesiara yang datang tetap diharuskan menaati protokol kesehatan COVID-19 seperti mencuci tangan sebelum masuk ke kawasan makam serta selalu menggunakan masker. Dedy Junai di Kompas TV Banjarmasin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.